Pada kemarin, sekitar tanggal 8, tim penyidik Krimo Pondari Turjaya telah melakukan gelar perkara tentang tindak pidana kekarantinan kesehatan dan juga pelanggaran di pasal 160 KUHP Pada saat acara akad nikah putri dari saudara MRS Dari hasil gelar perkara menyimpulkan ada 6 yang ditetapkan sebagai tersangka Yang pertama sebagai penyelenggara saudara MRS sendiri Dipersangkakan di pasal 160 dan pasal 216 Kemudian yang kedua ketua panditianya Saudara HU Yang ketiga sekretaris panditia Saudara A Yang keempat saudara MS Sebagai penanggung jawab di bidang keamanan Yang kelima saudara SL Untuk penanggung jawab acaranya Dan saudara HI Ini sebagai kepala seksi acara 6 orang kita tingkatkan dari saksi menjadi tersangka Ini mungkin yang saya sampaikan pertama Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!